Kami hanya membawakan cerita pendek, tidak bisa mengklaim bahwa kisah ini benar-benar terjadi, hanya karangan semata. Tujuan cerita ini hanya sebatas hiburan, duduk manis, dan selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di antara perbukitan yang gelap dan sunyi, terdapat sebuah bengkel tua yang terkenal dengan aura mistisnya. Bengkel itu sudah puluhan tahun tak terurus. Dipenuhi dengan debu, sarang laba-laba, dan peralatan yang berkarat. Namun, di dalamnya terdapat sebuah mobil antik berwarna hitam legam, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela yang buram. Orang-orang di desa itu menyebut mobil tersebut sebagai mobil setan. Mobil ini adalah satu-satunya saksi bisu dari sebuah tragedi yang mengerikan. Puluhan tahun yang lalu, seorang pria kaya raya dari kota membeli mobil itu sebagai simbol statusnya. Namun, sejak hari pertama ia mengendarainya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pria itu mulai berubah. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dan matanya selalu terlihat hampa. Setiap malam, ia akan bergendara tanpa tujuan, melintasi jalanan desa dengan kecepatan tinggi. Sementara suara mesin mobil mengaum menembus kesunyian malam. Tak ada yang berani mendekat. Suatu malam, pria itu ditemukan tewas di dalam mobilnya, dengan ekspresi ketakutan yang begitu mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ia mencoba menjerit. Tetapi tak ada suara yang keluar. Sejak saat itu, mobil tersebut ditinggalkan di bengkel tua, di mana ia mulai menjadi legenda di desa itu. Orang-orang percaya bahwa roh pria itu masih terperangkap di dalam mobil, mencari korban baru. Setiap kali ada orang yang mencoba mendekati, atau bahkan memperbaiki mobil itu. Mereka akan mengalami nasib yang sama. Bisikan-bisikan itu akan kembali. Diikuti dengan suara deru mesin yang semakin keras. Hingga akhirnya, mereka ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan yang sama. Suatu hari, seorang pemuda bernama Budi, seorang vloger misteri yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang mobil setan hanyalah mitos belaka. Dengan langkah mantep, ia memasuki bengkel tua itu dan mulai memeriksa mobil tersebut. Namun, begitu ia menyentuh kemudi, sesuatu yang dingin dan tak terlihat merayap di tubuhnya. Mesin mobil itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Mengaum dengan suara yang menakutkan. Budi mencoba melarikan diri. Tetapi pintu bengkel tertutup dengan sendirinya. Menjebaknya di dalam. Dari dalam mobil, ia mendengar bisikan-bisikan yang memohon. Merayu dan akhirnya mengancam. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Dan ketika ia melihat kecermin mobil, ia melihat bayangan pria yang tewas itu. Duduk di kursi belakang dengan senyum menyeramkan. Malam itu, bengkel tua itu kembali sunyi. Esok harinya, penduduk desa menemukan mobil itu di tempat yang sama. Dengan pintu yang terbuka lebar. Di dalamnya, Budi duduk dengan wajah pucat dan mata kosong. Sama seperti orang-orang sebelumnya. ditemukan meninggal. Anehnya Budi hanya ditemukan tidak sadarkan diri. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati bengkel tua itu. Apalagi menyentuh mobil setan. Mobil itu terus menunggu di sana. Menunggu teror bagi setiap orang yang mendekatinya. Terima kasih telah menonton!